Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul memberi yang kita miliki. Yesus tidak memperkenankannya tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan bertahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Markus 5 ayat 19. Tesis nomor 79. Kita tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang tidak kita miliki sendiri. Kalau kita memiliki makanan, maka kita dapat membagikan makanan tersebut kepada orang lain. Namun bila kita tidak ada makanan, jelaslah kita tidak dapat membagikan apa yang tidak kita miliki. Demikian juga dalam hal bersaksi. Orang yang bersaksi di pengadilan adalah orang yang punya informasi tentang peristiwa yang telah terjadi. Bila seseorang itu tidak tahu menahu akan peristiwa yang terjadi, maka dia tidak dapat menjadi seorang saksi. Alkitab menceritakan mengenai pembawa berita tentang kematian Absalom kepada Raja Daun. Kusi yang telah melihat Absalom yang mati tergantung dan ia lari untuk mengabarkan berita tersebut kepada Raja Daun. Namun seorang yang bernama Ahimas memaksakan dirinya untuk memberikan laporan kepada Raja Daun. Ia lari dengan cepat mendahului Kusi. Tetapi ia tidak memiliki informasi yang sebenarnya mengenai keadaan Absalom. Jadi kita bisa lihat bahwa Ahimas memang bergerak cepat. Namun berita yang disampaikan adalah berita yang kosong. Sewaktu Raja Daun desak kepada Ahimas menanyakan apakah Absalom selamat, maka kita lihat jawaban yang tertulis dalam 2 Samuel 18 ayat 29. Aku melihat keributan yang besar, tetapi aku tidak tahu apa itu. Banyak juga orang Kristen yang mau aktif seperti Ahimas. Namun tidak memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Sehingga gagal menyampaikan berita sebenarnya tentang Yesus kepada orang lain. Nyonya White menyebutkan dalam Taut from the Mount of Blessing halaman 37. Tanpa memiliki iman yang hidup dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka tidak mungkin bagi kita untuk memberikan pengaruh kepada orang lain di dalam dunia yang skeptis ini. Kita tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak memilikinya. Kita hanya dapat memberikan pengaruh serta mengangkat kerohanian orang lain sesuai dengan proporsi kebaktian dan penyerahan kita kepada Kristus. Bila tidak ada pelayanan yang sejati, tidak ada kasih yang murni, tidak ada pengalaman yang sebenarnya dengan Yesus, maka kita sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menolong orang lain. Jadi jelaslah bahwa langkah pertama untuk menjadi saksi bagi Kristus ialah memiliki pengalaman pribadi sendiri dengannya. Tidak cukup untuk hanya melihat perubahan yang terjadi pada kehidupan orang lain. Kesaksian orang Kristen haruslah pengalaman yang dialami orang itu sendiri sebab tidak ada seorang pun yang akan mendapat kesan yang baik bila mana kesaksian kita seperti apa yang dikatakan Ahimas kepada Raja Daud. Aku melihat keributan yang besar, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kesaksian yang dunia nantikan kini hanyalah kesaksian dari orang yang telah memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Kiranya kita semua dapat senantiasa berhasil menjadi saksi Kristus yang sejati setiap hari sama seperti orang yang kerasukan setan di gadara yang dikatakan Kristus di ayat inti di atas. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Tuhan Yesus memberkati.